Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyoroti beberapa hal mulai dari lemahnya rupiah, kekayaan bangsa yang dikuasai pihak asing, hingga pengelolaan ekonomi yang salah. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat mengobrol bersama 300 jenderal dan para intelektual dalam bedah buku dengan tema ekonomi kerakyatan sebagai solusi tatanan ekonomi Indonesia dan global di Jakarta Sabtu Siang. Dalam bedah buku Paradoks Indonesia, calon Presiden nomor urut 2 ini mengkritisi sistem ekonomi yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintahan yang dianggap menyimpang dari Undang-Undang Dasar Pasal 33 tentang ekonomi nasional. Terima kasih.